Intro Trend menggunakan monitor gaming lengkung di Indonesia sendiri itu beberapa tahun ini sedang meningkat Trend ini pertama kali dimulai oleh Samsung dengan mengeluarkan monitor gaming pertama mereka yakni Odyssey beberapa tahun yang lalu Tapi setahun belakangan ini beberapa vendor lainnya sudah mulai mencoba peruntungan mereka dengan menawarkan sebuah monitor gaming lengkung di Indonesia Salah satunya adalah Xiaomi yang ada di belakang saya ini yang meluarkan sebuah monitor gaming lengkung yang bernama Mi Cure Gaming Monitor Nah penasaran kan apa aja sih fitur-fitur gaming yang dibawa oleh monitor yang di belakang saya ini nih Nah kalau misalnya kalian penasaran pastikan simak video ini sampai habis Intro Pas pertama kali membuka monitor ini yang langsung menarik perhatian kami adalah ukuran layarnya Soalnya nih diagonalnya ukurannya 34 inci dengan rasio layar itu 21 banding 9 Jadi kebayang dong lebarnya seperti apa Tapi nih ada satu komplain dari kami yakni monitor ini masih menggunakan panel VA Memang sih ukuran layarnya itu resolusinya udah WQHD Tapi nih meskipun masih menggunakan panel VA Kualitas warnanya tuh gak glek-glek banget Saya juga kan udah mengetes dengan beberapa monitor IPS Tapi menurut kami kualitasnya 11-12 lah Kualitas panel VA yang ada di monitor ini dengan kualitas IPS yang ada di monitor lain Jadi monitor ini masih dapat memproduksi warna dengan cukup baik Dikarenakan dibuat untuk para gamer beberapa fitur gaming pun hadir di monitor ini Sebagai contoh adalah monitor ini memiliki resolusi 3440 x 1440 pixel Dengan refresh rate 144Hz Dan hadir dengan dukungan AMD FreeSync Premium Tapi dengan spesifikasi yang diberikan oleh Xiaomi ini Ada boomerang bagi para penggunanya Ini berarti para pengguna harus menggunakan CPU dan GPU yang high-end Soalnya nih untuk menampilkan gambar atau game di resolusi WQHD itu memerlukan GPU yang cukup kuat Jadi kalau misalnya kalian ingin bermain game di refresh rate-nya tuh 144Hz Jadi kalian harus merogoh kocek yang cukup dalam Untuk merakit PC yang bisa menjalankan monitor ini dengan sangat baik Hal menarik lainnya dari monitor ini adalah lengkungannya yang cukup ekstrim Xiaomi mengklaim bahwa monitor ini memiliki tingkat lengkung 1500R Menurut pengalaman kami Monitor ini akan terasa sangat nyaman saat kita bener-bener melihatnya pas di tengah-tengah layar Memang sih akan baru terasa adanya color shifting besar-besaran saat kita sudah berada di hampir ujung kiri atau kanan monitor Tapi tetap saja untuk menikmati pengalaman terbaik kita harus ada di tengah-tengah Sebenarnya nih sahabat tech kami tuh agak sedikit bingung sangat ingin mereview monitor ini Soalnya nih game FPS itu e-spot ya terutama Itu belum mendukung rasio layarnya 21 banding 9 Mereka tuh masih menggunakan rasio standar ya Soalnya kalau misalnya mereka mendukung rasio 21 banding 9 Ya memang merupakan advantage sendiri sih bagi para gamer Soalnya kalau misalnya untuk game FPS itu yang e-sport itu Kalau misalnya layarnya lebar itu kan bisa melihat musuh lebih lebar lagi ya Jadi kalau misalnya satu pakai monitor wide yang satu pakai monitor normal memang ada advantage sendiri Jadi kami memutuskan untuk mereview monitor ini menggunakan game RPG atau game simulator Oleh karenanya kami pun bermain beberapa game single player RPG seperti Tomb Raider Atau bermain game strategi open world seperti Sid Meier Civilization 6 Bermain kedua game ini terasa sangat menyenangkan menggunakan MiCourt Gaming Monitor ini Tapi bagi kami monitor ini lebih cocok untuk digunakan bermain game balap atau simulator Kami sempat mencoba memainkan game seperti Microsoft Flight Simulator Tapi menurut kami layar ini lebih cocok untuk diajak bermain game balap seperti Dirt Rally atau Assetto Corsa Kami pun menghabiskan berjam-jam bermain game tersebut menggunakan layar ini Nah dikarenakan sebuah monitor gaming MiCourt Gaming Monitor ini dibekali dengan refresh rate-nya udah 144Hz Tapi nih karena masih menggunakan panel VA Response time-nya itu masih 4ms gray to gray Di sisi lain ada benefit sendiri menggunakan panel VA Kalau misalnya di panel IPS itu kan kita sering melihat artifacts seperti Halo kan Tapi dengan menggunakan panel VA ini pengalaman gaming kita tuh makin imersif Karena Halo Halo dan artifak-artifak lainnya itu diminimalisir Jadi kalau misalnya kalian ingin bermain game Ya menurut kami sih panel VA itu masih yang terbaik Dan untuk port I.O sendiri di monitor ini terdapat 2 HDMI 2.0 dan 1 DisplayPort 1.4 Tak ketinggalan juga di monitor ini ada sebuah jack audio 3.5mm Dan jika kalau misalnya kalian ingin menggunakan fitur AMD FreeSync Premium-nya Kalian itu wajib menggunakan DisplayPort-nya soalnya HDMI-nya ini kan masih 2.0 Jadi masih belum mendukung AMD FreeSync Premium Sayangnya untuk para penikmat multimedia monitor ini kurang cocok untuk kalian Bukan hanya kendala blackbar selama menyaksikan film Tapi juga absennya speaker menjadi salah satu kekurangan dari monitor ini Tapi untuk mereka yang mengejar produktivitas monitor ini cocok banget Kalian dapat membuka banyak kolom sekaligus dalam satu tampilan Hal ini tentunya akan memudahkan kalian dalam melakukan multitasking Selain itu bagi kalian yang merupakan konten kreator Dikarenakan rasio layarnya yang sangat lebar Kalian akan mendapatkan ruang yang sangat besar untuk menyelesaikan proyek kalian Yang menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, dan lainnya Dan kalian tak usah khawatir soal akurasi warna Xiaomi mengklaim bahwa monitor ini memiliki akurasi warna 121% sRGB Tak ketinggalan monitor ini juga diklaim sudah mendukung kecerahan layar hingga 300 nits Terakhir soal desain Monitor ini memiliki clear hitam di semua bagian bodinya Sehingga terlihat sangat elegan Bentuk standnya pun sangat elegan dan cukup berat Sehingga dapat menopang monitor ini dengan cukup baik Kalian akan mendapatkan dukungan tilt, swivel, dan pengaturan ketinggian yang cukup besar di monitor ini Hal ini membuat kalian dapat menyelesaikan monitor sesuai dengan keinginan kalian Dan bagi kalian yang ingin menggantung monitor ini Kalian juga mendapatkan dukungan Vesamont 100x100mm Hal ini memudahkan kalian mencari bracket untuk monitor ini Tapi kalau misalnya kalian ingin menggunakan wall mount untuk monitor ini Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Salah satunya adalah kapasitas dari bracketnya Sejujurnya monitor ini cukup berat Jadi kalau misalnya kalian ingin mencari bracket Pastikan kalian mencari bracket yang bisa menahan beban itu lebih dari 20kg Bagi kalian yang suka melihat meja kalian bersih dari kabel Mi Curve Gaming Monitor ini juga hadir dengan stand yang dapat dibuka dengan mudah Karena menggunakan sistem magnetik Jadi kalian tidak perlu khawatir kabel bersiliwaran di atas meja kalian Terakhir, untuk pengaturan on screen display atau OSD Kita disediakan 4 tombol pengaturan dan 1 tombol power di sebelah kanan belakang monitor Memang sih agak sulit digunakan Tapi dikarenakan saat masuk menu OSD ada petunjuk posisi tombol Jadi agak sedikit membantu lah Dengan banyaknya fitur yang ditawarkan Udah gitu layarnya lebar Dan ya kalian tau sendiri lah tadi dari ulasan yang kami Cocok banget buat gaming Wajar lah ya kalau misalnya Xiaomi menawarkan monitor di belakang ini dengan harga yang sangat mahal Tapi kenyataannya nih Xiaomi tetap memikirkan para konsumennya Kalian dapat membeli monitor ini dengan harga 6 jutaan aja Dan menurut kami ini cukup murah jika dibandingkan dengan para pesaingnya Dengan spesifikasi serupa nih Itu mereka bisa menawarkan udah di atas 10 juta Jadi kalau misalnya kalian punya budget terbatas untuk mencari sebuah monitor gaming Atau misalnya monitor produktivitas yang lebar dan lengkung nih Monitor ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian Nah kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau misalnya saran nih Soal konten apa aja yang pengen kalian lihat di channel Youtube nya Tech ID Kalian langsung aja ke kolom komentar di bawah ini ya Dan jangan lupa juga buat like dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax